Kalian lagi nyari mobil keluarga dengan muatan yang banyak, dengan kenyamanan yang super oke, dan suspensinya terjamin enak teman-teman. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas dan seperti apa kondisinya. Tonton terus! Terima kasih telah menonton! Nisan Grand Livina HWS 2017 manual transmisi. Nah, ini teman-teman ya, Grand Livina tipe tertingginya. Untuk kondisinya kalian bisa lihat sendiri di layar. Untuk pajaknya dia bulan 1, 2025. Untuk nopolnya dia B, Jakarta Selatan teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita deketin aja di bagian tampak depannya. Kalian bisa lihat ya, untuk tampak depannya sedikit berbeda. Dia sudah ada beberapa tambahan bodikit ya, teman-teman, kalau untuk TVAWS ini. Untuk di bagian grill-grill list chrome-nya, ini masih cukup oke. Untuk kondisinya, di bagian dock bawahnya juga kondisinya masih cukup baik ya, teman-teman. Di bagian headlamp sebelah kanannya nih. Kita deketin aja. Untuk di bagian headlamp sebelah kanannya, kondisinya masih cukup normal dan baik, teman-teman. Masih putih, tidak ada yang kuning-kuning, tidak ada yang retak-retak, dan tidak ada yang berembun. Untuk di bagian fog lemnya, sedikit menguning ya, teman-teman. Sedikit kusam di bagian fog lemnya, namun untuk kondisinya kita pastikan di bagian lampu-lampunya berfungsi dengan baik dan normal. Nih, untuk di sambungannya kalian bisa lihat. Sambungannya juga masih cukup rekat dan masih baik, teman-teman ya. Untuk profil bannya, dia menggunakan profil ban di angka 195 per 55 ringnya ring 16. Untuk velgnya masih sesuai dengan bawaan pabrik ya, teman-teman ya. Dia sudah menggunakan velg yang double tune. Nah, untuk kondisi bannya masih cukup oke. Perkiraan untuk kondisinya masih sekitar 80 persen, teman-teman. Untuk di bagian cat-catnya, bodi-bodinya, ini kita dapat kondisinya sudah langsung bagus dan langsung oke, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di layar, ini tidak ada yang kita cat-cat kalau tidak salah deh. Dan juga, kalian bisa lihat dari tampak bodinya, ini masih ginclong sekali, masih enak sekali ya. Di bagian cat-catnya, di bagian tampak sebelah kirinya, untuk di bagian headlampnya juga masih cukup oke, masih bening, tidak ada yang retak-retak ya, teman-teman. Di bagian foglampnya pun masih cukup oke kondisinya ya. Tuh, kalian bisa lihat di layar. Di bagian sambungannya juga masih oke semua, di bagian ban-bannya kondisinya hampir semuanya sama. Nah, perkiraan kondisi ban, dia hampir 80 persen, teman-teman. Nih, untuk di bagian spionnya, dia sudah ada lampu sen di sebelah sini, teman-teman. Kondisinya masih cukup baik, di sini bekas terlena sedikit laca, teman-teman ya. Di bagian sebelah sini, namun tidak retak dan kondisinya tidak berembun. Di bagian list-listnya, nut-nutnya, list pelangnya, bodikit bawahnya, kondisinya masih cukup oke ya, teman-teman. Dan masih baik sekali, nut-nutnya masih kentara sekali. Kita cek aja di bagian sealer-sealernya. Kita buka dulu aja, teman-teman. Nih, kita cek dari atas sampai ke bagian bawahnya. Di bagian sealer-sealernya, ini kondisinya masih aman. Untuk tipe HWS ini, untuk di bagian handle-nya, kalau tidak salah emang sudah list-crum seperti ini, teman-teman ya. Jadi, ini bukan tambahan list-crum dari bawaan tipe HWS-nya. Untuk di bagian tampak, pintu bagian belakangnya, kondisinya masih sama di bagian sealer-sealernya. Tidak ada yang terputus, tidak ada yang di dempul-dempul ulang, kondisinya masih cukup oke. Kita lanjut aja ke bagian sebelah kiri belakang. Untuk di bagian stop lamp belakangnya, kondisinya juga masih bagus ya. Tidak ada yang menguning, teman-teman. Tidak ada yang retak-retak, tidak ada yang berembun juga. Kita pastikan di bagian lampu-lampunya berfungsi dengan normal dan baik. Di bagian sambungannya, antara bodi belakang atau bemper belakang dengan bodi ya, teman-teman. Itu kondisinya masih rekat dan masih rapat sekali di bagian sambungannya. Tidak ada yang renggang-renggang, kalian bisa lihat. Di bagian body kit belakangnya juga masih cukup oke ya, teman-teman. Dan masih cukup baik, sudah dilengkapi dengan dua buah sensor mundur. Namun untuk di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Ini sedikit tidak rapi, nanti coba kita bantu kita maksimalin. Tidak usah khawatir di bagian sini ya, teman-teman. Kita pastikan untuk di bagian lampu-lampunya normal semuanya. Dan sudah dilengkapi dengan ini ada spoiler belakang sedikit di sini, teman-teman ya. Lebih enak dilihatnya. Dan juga sudah dilengkapi dengan wiper, teman-teman. Lanjut saja kita cek nih ke bagian bagasi belakangnya. Untuk bagian bagasi belakangnya, kalian bisa lihat di layar. Untuk tampak bagasi belakangnya seperti ini kondisinya, teman-teman. Nah, kita dekatin saja. Kita cek di bagian dalemen sini. Untuk di bagian kunci roda, dongkrak set, banserap, semua kita pastikan. Kelengkapannya ada semua ya, teman-teman. Nih, di bagian baut-bautnya kalian bisa lihat sendiri. Di bagian baut-bautnya juga masih oke semua. Ini belum pernah ada goresan yang terkena kunci, nggak ada, teman-teman. Di bagian silar-silarnya kita kelilingin aja. Tuh, bagian silar-silarnya kalian bisa lihat. Tidak ada yang terputus, tidak ada bekas terkena bentur-benturan. Ini untuk kondisi silar-silarnya masih aman semua. Kita lanjut aja, teman-teman, ke pintu bagian belakang sebelah kanannya. Nih, kalian bisa lihat di bagian sebelah kanannya. Di bagian top lamp belakang sebelah kanan. Ini kondisi masih cukup baik, normal semua. Tidak ada yang menguningnya, teman-teman. Di bagian bodi-bodinya cukup baik. Nih, tampak ke bagian bodi sebelah kanannya. Di bagian atapnya, molding-moldingnya. Dan di bagian bodi kit bawahnya, kondisinya ini udah cakep, udah rapih. Tinggal gas aja nih, teman-teman. Nih, sampai ke bagian atapnya juga masih cukup oke. Ini di bagian atapnya tidak ada yang lesung pipit ya, teman-teman. Masih normal semua, masih sesuai dengan bawaan pabriknya. Lanjut aja kita cek ke bagian silar-silar pintu sebelah kanannya. Untuk di bagian pintu-pintu sebelah kanannya, di bagian silarnya kita pastikan lagi. Dari atas sampai ke bagian bawah, di bagian silar ini kondisinya masih cukup oke dan masih cukup baik semua. Kita lanjut di bagian door trim ya, teman-teman. Di bagian door trim pun kondisi masih cukup baik ya. Untuk di bagian door trimnya, tidak ada gores-goresnya yang terlalu dalam. Ya, teman-teman. Itu kalian bisa lihat sendiri, di bagian doffnya semuanya masih oke kondisinya ya. Di bagian sini pun tidak ada yang pudar-pudar. Ini di bagian interior dalam baris keduanya. Kondisi carpetnya semuanya masih ada. Dan di bagian jok-joknya ini masih sesuai, ini masih bawaan pabrik ya, teman-teman. Tidak didapisin dengan sarung jok. Ini masih aman semua. Tidak ada noda-noda juga yang sampai mengganggu penlihatan mata. Ini bersih sekali kondisinya, teman-teman. Sampai ke bagian baris ketiga pun ini masih bersih. Tidak ada yang robek-robek. Sampai ke bagian atas, flafon. Kondisinya masih aman. Ya, teman-teman. Ini masih bersih dan masih enak sekali dilihat ya. Untuk Grand Livina ini, AC-nya ada di bawah ya, teman-teman. Jadi, untuk bagian belakang, dia ada di tengah-tengah bawah situ. Di bagian door trimnya, itu juga kondisinya sebelah kiri masih bagus. Ya, tidak ada yang gores-goresan, teman-teman. Yang terlalu dalam, tidak ada. Dan di bagian yang pudar-pudar pun, ini tidak. Ini masih normal semua tuh. Ya, di bagian silvernya masih normal semua. Lanjut aja kita cek ke bagian baris pertamanya. Kita tutup dulu aja. Kita cek, ini pintu yang sering sekali dibuka oleh supir ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Di bagian silat-silatnya. Ini aman semua. Masih aman ya, teman-teman. Tidak ada bekas bentur-benturan keras. Dan tidak ada yang dirubah-rubah di bagian door trimnya. Di sini sedikit memudar. Di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Di bagian elektrikalnya kita pastikan berfungsi dengan normal dan baik semua. Nih, kita lanjut aja ke bagian dashboard depannya. Di bagian dashboard depannya pun kondisinya masih cukup baik. Di bagian doffnya tidak ada yang memudar ya, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Namun di sebelah sini, ini bekas ada tempelan. Ini udah kita copot ya, teman-teman. Tempelan di sebelah sini. Kalian bisa lihat ada sedikit noda. Nanti coba kita bantu ya. Kita hilangkan. Apakah bisa? Tuh, di bagian konsol boxnya. Di bagian konsol boxnya ini masih aman. Berfungsi dengan baik dan normal. Di bagian buku-bukunya ini masih lengkap ya, teman-teman. Kalau kalian mau baca-baca, silakan. Di bagian door trim sebelah kirinya pun ini masih aman. Di bagian sebelah kiri, sedikit pudar-pudar di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Dan sedikit di sebelah sini ada lecetan sedikit. Dan di bagian bludrownya itu masih aman semua. Di bagian jok-joknya juga masih bersih sekali. Ini terlihat pemilik sebelumnya juga sangat merawat mobil ini, teman-teman ya. Karena dengan tahun yang 2017, kondisinya masih seperti ini. Ini masih layak banget kalian miliki ya. Di bagian kondisinya cukup baik. Di bagian kisi-kisi AC-nya kita pastikan berfungsi dengan baik dan audionya. Atau di bagian head unit ya, teman-teman. Ini head unitnya kita pastikan berfungsi dengan baik dan normal. Di bagian AC-AC-nya dingin. Di bagian persneleng dan handbrake kita pastikan berfungsi dengan baik dan normal. Nah, untuk tipe HWS 2017 ini, dia untuk setirnya ada audio setiring, teman-teman. Jadi untuk kecilin volume kalian bisa di sebelah sini ya. Di bagian setir-setirnya aja kalian bisa lihat ini. Kulitnya masih kentara sekali dan masih enak sekali. Tuh ya, kita kelilingin aja. Ini masih enak banget dipegangnya juga ya, teman-teman ya. Kita giniin juga, nggak ada seper ya. Di bagian setirnya masih aman. Untuk kilometernya aja, ini baru menyentuh di angka 103.954 km. Dengan tahun yang 2017, kilometer menyentuh di angka 100.000-an kecil. Ini bisa terbilang normal pemakaian wajar. Di bagian jok-joknya tidak ada yang kempes-kempes ya, teman-teman. Namun di sebelah sini nih, ini sedikit sudah kempes di bagian sebelah kirinya. Di bagian tengahnya ini masih aman. Ya, masih oke semua. Dan kondisinya tidak ada yang robek-robek dan masih bersih sekali. Yuk, langsung aja kita cek di bagian mesinnya. Kita buka dulu aja, teman-teman. Untuk tampak bagian mesinnya, kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk di bagian mesinnya, masih bersih sekali. Masih enak sekali dilihatnya. Kita pastikan, teman-teman, nggak ada yang ngaca-ngaca oli atau rembes-rembes oli ya. Kita pastikan berfungsi dengan baik dan normal. Nah, untuk di bagian sasis utamanya, kita jamin kiri dan kanan ya, teman-teman. Itu tidak ada bekas laka besar atau bekas banjir. Jika kalian beli mobil di Mulzakar, ada indikasi tersebut. Kita akan buy back atau beli kembali, teman-teman. Untuk di bagian sealernya, di bagian cup mesinnya, kita pastikan aja ya. Kita kelilingin di bagian sealer-sealernya. Ini semua kondisinya masih aman sekali. Tidak ada bekas bentur-benturan, teman-teman, di bagian sealernya. Di bagian baut-bautnya pun belum pernah terkena oleh kunci. Dan kita pastikan di bagian mesin-mesin itu normal ya. Nah, jangan kalian nggak usah khawatir. Kita ada garansi dan benefit yang sudah melekat. Itu garansinya kita kasih 30 hari sampai dengan 3 tahun. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku, teman-teman tuh ya. Udah sampai bisa 3 tahun garansinya. Dan juga benefitnya yang kalian dapat itu sudah banyak sekali. Sudah free ganti oli, free tune up, free salon, free fogging, free nano coating, free penahan kaki-kaki, dan juga free pengiriman sejabu data bag. Jadi, itu sudah include semuanya, teman-teman ya. Kalau kalian beli mobil di Maul Zakars, tinggal gaskan aja, tinggal pakai ya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja. Untuk di bagian mesinnya, langsung kita tutup dulu aja, teman-teman. Kita bahas harganya. Oke, tadi sudah kita bahas semua, teman-teman ya. Dari segi interiornya, eksteriornya, plus dan minusnya mobil ini. Tinggal kalian aja yang mempertimbangkannya ya. Jika kalian berminat dengan mobil ini, langsung aja hubungi tim marketing kita. Nomornya yang ada di layar tuh. Ya, total tim marketing kita ada 4, teman-teman. Jika ada yang slow response, langsung aja kalian ganti biar kalian terlayani dengan baik dan maksimal. Nah, untuk mobil ini kita kasih OTR-nya cukupannya di angka 134 juta rupiah. TDP-nya 10 juta. Angsurannya 3.683.000 selama 5 tahun. Tuh ya, angsurannya cuma 3.600.000 aja, teman-teman. Nggak sampai 4 jutaan. Nah, untuk TDP-nya, kita kasih spesial buat kalian yang nonton video ini. Kita kasih cukup hanya di angka 8 juta rupiah aja, teman-teman. Untuk declaim-nya, tinggal kalian screenshot aja langsung kirimin ke tim marketing kita. Atau kalian fotoin yang ada di layar TV kalian ya, teman-teman. Jadi, tinggal dikirim aja tuh untuk buktinya ke tim marketing kita. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita bagikan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa dapatkan unit terbaik, harga terbaik. Hanya di Moza Kar. Saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.